Intro Ini semuanya kenapa kita harus belajar sifat Allah Kenapa kita harus belajar sifat-sifat Rasul Tujuannya supaya kita lebih kenal lagi Siapa itu Allah dan siapa manusia yang dipilih Oleh Allah sebagai Rasul Kalau kita gak kenal ya Maka kita Di dalam hati kita ada keraguan nanti Kalau udah ragu biasanya apa? Ya gak percaya itu Tapi udah kenal Maka tidak ada keraguan di dalam hati kita Faya jibu lillahi ta'ala maka wajib bagi Allah ta'ala Ini sifat Allah Al-wujudu Wujud itu apa? Ada Allah ada Adanya Allah Gak sama dengan adanya manusia Kalau manusia adanya ada awalnya Tapi kalau Allah ada Ya gak ada awalnya Pokoknya ada aja udah Dan Kita wajib untuk apa? Yakin Allah itu ada Dan gak perlu nyari Jatnya Dan sebagainya Cukup Cukup Adanya Allah Untuk kita yakini Dengan Apa yang dia ciptakan Apa yang diciptakan? Makhluk yang ada Di bumi ini Ya Itu adanya makhluk Bumi yang kita Pijak sekarang Yang kita tinggal Di atas bumi ini Itu karena adanya Allah Kalau pakai ilmu akalnya Begini Ya Supaya yakin nih Ini yang kita Taruh di atasnya buku Namanya apa nih? Lekar Adanya lekar Pasti Akal kita Mengatakan Ada siapa? Ada yang buat Gak mungkin Lekar ada Kalau Tidak ada Apa? Gak ada yang buat Dan kita Gak perlu Yang buat siapa? Cuma kejauhan Tidak kejangkau lagi Cukup Kita harus yakin Setiap ada benda ini Pasti ada yang Membuat Dan gak mungkin Adanya benda ini Kalau Tidak ada yang buat Ada lekar Atau bangku Atau rumah Bin salabin Langsung apa? Muncul Pakai akal Cukup Dengan adanya langit Adanya bumi Ada malam Ada siang Ada matahari Ada bulan Ada bintang Dan sebagainya Itu Sebab adanya Allah Dan gak perlu Nanya Allah itu Dimana Pokoknya Allah Ada Dimana kita ada Allah Ada Allah itu Gak tidur Ya Allah gak istirahat Ya Jadi begitu tuh Untuk Mahami Allah Itu ada Pakai akal Ada benda Pasti ada yang Bikin Ada yang buat Kalau benda Yang ciptakan Buat Gak mungkin Ada benda Kalau gak ada yang Yang buat Kita gak perlu Nyari Siapa yang buat Yang penting apa? Kita yakin Ada yang buat Aja Begitu juga Alam semesta ini Jadi tuh Untuk Meyakini Allah itu Sifatnya Wujud Ada Kita lihat Dari bentuk Ciptaannya Saja Makanya Nabi Bersabda Dalam sebuah Hadisnya Yang artinya Pikirkanlah Apa yang Diciptakannya Tapi jangan Kau pikirkan Tentang apa? Jatnya Ya Tapa karu Bi kholkillah Tuh suruhnya kita Pikirin tuh Ciptaan dia Tapi jangan mikirin Siapa? Jangan mikirin Allah Itu kayak tadi tuh Pokoknya Kalau ada benda Ada orang yang mikirin Begitu aja udah Jangan bayangin Orangnya bagaimana Jemikinnya Dimana ya Terus sambil berdiri Sambil apa? Sambil duduk Ya Pakai benda apa? Gak usah itu mah Yang penting Udah cukup Kita mengatakan Ada benda ini Ada yang buat Nah begitu juga Ada langit Ada bumi Berarti ada yang Menciptakannya Siapa itu? Yang maha ada Yani Allah subhanahu wa ta'ala Wujud Artinya Ada Nah ini Apal bagus Gak apal juga Gak apa-apa Yang penting paham Ya Kalau Di pesantren Emang di Ada berapa sifatnya? 20 Ya Ada yang berapa? Ada yang kurang dari itu 17 Ada Ya Yang Kalau dulu orang banyak apal Memang Wujud Kidam Mbak Kok Dibuat apa? Dibuat selawatan Menjelang Waktu Solan Sekarang Agak langka nih Apal gini Satu tuh ya Sifat Allah Ini sifat apa nih? Mustahil apa wajib? Wajib Itu Payajibu Lillahi Ta'ala Yang kedua Wal kidamu Kidam Kidam itu apa? Dahulu Dahulunya Allah Gak ada batasnya Kalau dahulu kita Ada dulu Saya juga dahulu Cuma ada batasnya kita mah Ditanya Emang tahun berpelahirnya Tahun sekian-sekian Tapi kalau kidamnya Allah Gak ada batasnya Pokoknya Allah itu Maha Kidam Maha Dahulu Jadi Allah Memang Udah ada Terus Ada gak Awalnya kapan Gak ada Gak ada gitunya Pokoknya Allah itu apa? Ada Maha dahulu Yang gak dibatasi oleh Waktu Kalau kita dibatasi Ya munculnya kita Ada batasannya Tahun berapa Kita lahir Nanti Pulangnya Ada gak? Ada nanti Makanya kita ada awal Pasti ada apa? Ada akhir Ya Gak ada pertemuan Ada awal Kalau gak ada apa? Gak ada akhirnya Lagi kita gak mau Misalnya acara mulut Mulainya jam 8 Dia tanya berhenti apa? Gak pakai berhenti-berhenti Ya gak ada yang datang Ya orang gak berhenti-berhenti Tuh ya Kalau Allah gak ada awalnya Gak ada Gak ada awalnya Maka gak ada akhirnya Makanya kidamnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha dulunya Allah itu Tidak dibatasi Tuh ya Kalau kita Dulu gak ada Dulu ada gak kita nih? Gak ada Terus Begitu lahir Ada Nanti begitu Setelah ada Gak ada lagi Udah kita Kembali ke Alam baka Kematian Kematian Buat kita gak Gak ada Kalau Allah Gak begitu Kidamnya Allah Udah Gak ada batasnya Udah ada aja Madulunya itu Jadi Ujud Kidam Wujud Apa artinya? Ada Kidam Dahulu Wal bako'u Sifat wajib yang ketiga Bako Apa bako? Kekal Ya Kekal apa maksudnya? Abadi Ya Kalau kita kekal gak nih? Agak Kita itu Pana Tau Pana? Dinasa Allah Kekal Selama-lamanya Abadan Ya Makanya dulu Di awal-awal Islam Tuh ketika ada berita Tentang Kematian Atau wapatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Umar Mengenerima Makanya Begitu ada berita Kata dia Siapa yang Bilang Muhammad Meninggal Sini Saya pengel Batang lehernya Siapa yang Menenangkan Memberikan Pemahaman Tauhid yang tinggi Kepada Umar Abu Bakar Asidik Ditenangkan Mayoritas Umat Islam Yang lemah Imannya Belum kenal Siapa itu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dikirin Nabi Muhammad Manusia yang Abadi Yang gak apa Gak meninggal Meninggal Nah dikasih tau Tuh Kalau selama ini Yang kau semua Allah Allah Hayun layamut Allah itu Hidup Apa Tidak Tidak mati Hayun layamutu Hidup Tidak Tidak mati Tapi kalau yang Kita Meyakini Nabi Muhammad Sekarang Nabi Muhammad Hayun Wayamut Hidup Dan mati Jadi sama Nabi itu Makhluk bukan Makhluk Sifatnya bukan Bako Panah Cuma memang Kalau Rasul Manusia yang dipilih Oleh Allah Subhanahu Baru Umar Bin Khotob Dan yang lainnya Nah Karena yang disembah Bukan Nabi Muhammad Yang disembah itu siapa Kalau Nabi Muhammad Gak boleh disembah Manusia Nabi Muhammad itu Hanya di perintah Pak Untuk Kita ikuti Kita tiru Ajaran Yang dibawa oleh Olehnya Bukan disembah Kalau yang disembah Hanya siapa Hanya Allah Subhanahu Wata'alanku Ya Jadi Allah itu Bako Kekal Selama-lamanya Ya Sudah Kalau kita bicara Allah Jangan Membayangkan Misalnya Nanti Onglomah Melihat Onglomah Ada Ntar lagi Bayangin Kayak adanya Kita Ini si Anu Di rumah Lagi ngapain Boleh-boleh aja Manusia Tapi Allah Jangan Dibayangkan Seperti itu Ya Yang penting apa Allah itu Ada Allah itu Kidam Onglomah itu Bako Udah gitu aja Ya Kalau kita bicara Nanti nyari Sifat-sifatnya Karena Sifjat Allah Perbuatan Allah Sama gak Beda Yang ketiga Kempatnya Dan Allah itu Sifatnya apa Berbeda Onglomah Ta'ala itu Bagi semua Makhluknya Ya Allah sifatnya Gak sama Dengan Mahlu Kayak tadi itu Gak mungkin Tukang Bangku Sama orangnya Sama dengan Bangku Mungkin gak Gak mungkin Jangan Nanti Ini Bangkunya Begini Orangnya Itu Akal aja Udah Udah Nolak Apalagi Allah Jadi Allah itu Sifatnya Berbeda Bagi semua Makhluk Ya Gak Gak ada yang sama Gak ada Ya Semuanya Beda Karena Allah Maha apa Makhulapatu Makhulapatu Hawadisi Itu kalau Dianya Wujud Kidam Bako Makhulapatu Lil Hawadisi Artinya apa Berbeda Bagi Apa Hawadisi Bagi yang baru Siapa yang baru itu Kita nih Ya Manusia Walaupun pada tua juga Tetap Gelarnya apa Hawadis Hawadis Baru Semuanya Nah Allah itu Gak ada yang sama Makhluknya Nah Untuk Pemahaman Dalil Kan dalil Ada dua Ada dalil Nakli Ada dalil Akli Yang paling bagus Mana Dua-duanya Harus paham Tapi kalau Memang dalil Aklinya Apa dalil Naklinya Gak apal Sudah Pakai dalil apa Dalil Akli Kalau akli Akal Jadi ada Nakli Dasarnya Ayat Ayat Quran Hadis Nabi Kalau akli Pakai Akal kita Logika Untuk Membedakannya Kalau kita pakai Dalil Akli Apa Ongloh itu Berbeda dengan Mahluknya Kayak ini nih Lekar Seperti ini Yomkin Enggak Si pembuatnya Kayak begini Bentuknya nih Enggak Itu dalil apa tuh Dalil Akli Pakai akal Kalau dalil Naklinya ya Ada penjelasan Dalam Al-Quran Melalui ayat Yang diturunkan oleh Allah Pada Nabi kita Muhammad Salam Ada enggak Yang apal Dalilnya Tidak ada Sesuatu yang Menyamainya Atau Menyerupainya Dalam surah Al-Ikhlas juga Ada itu Dalil Mukholafatulil Hawadisi Coba Mana ayatnya Iya Kalau Kulhuangloh itu Dalil Wujud Kulhuangloh Ahad Katakan Allah itu Ada Berarti Sifatnya apa Wujud Ada Kulhuangloh Ahad Katakan Itu dalil Apa Ongloh Maha Satu Itu Maha Esa Coba nih Dalil Mukholafatulil Hawadisi Dalam Surah Al-Ikhlas Ayat 4 Walam Yakullahu Kupuan Ahad Apa artinya Walam Yakullahu Kupuan Ahad Tidak ada Seorangpun Yang Menyamainya Itu Walam Yakullahu Kupuan Ahad Itu dalil apa itu Dalil Allah Mukholafatulil Hawadisi Yang disebut Dalilnya Dalil Nakli Bukan dalil Akli Kalau akli Sekali apa Dasarnya Akal nih Akal kita Pemikiran kita Kalau nakli Ayat Atau hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Wa qiyamuhu Ta'ala Binapsihi Sifat Allah Yang keberapa Kelima Wa qiyamuhu Dan Allah Ta'ala Berdiri dengan Sendirinya Tanpa Dibantu oleh Makhlu Kalau Allah Berdiri Dibantu oleh Makhluk Makhluk Namanya Lemah Enggak kuat Orang itu kan Maha Gaga perkasa Maha Kohar Jadi Allah Enggak memerlukan Bantuan Makhluknya Allah Berdiri Sendiri Kalau Makhluk Perlu enggak Bantuan Orang lain Perlu Wajib Makanya kan Manusia Enggak bisa Hidup Sendiri Manusia itu Gelarnya Manusia Makhluk Sosial Yang enggak bisa Hidup Sendiri Harus dibantu Oleh Orang lain Tapi Allah Dia berdiri Dengan sendirinya Segala sesuatu Yang dia ciptakan Di dunia ini Enggak ada yang bantu Enggak ada Dia mencukup Asal mengucapkan Kun Payakun Apa artinya Jadilah Maka Jadi Tapi Segala sesuatu Yang dibuat Oleh manusia Itu pasti Memerlukan Pertolongan Orang Orang lain Enggak boleh Dan enggak bakal bisa Sesuatu Yang kita Lakukan di dunia ini Tanpa bantuan Orang lain Makanya Kita enggak boleh Sombong Jadi Keberhasilan kita itu Karena Terut campurnya Orang lain Kalau Allah Makanya Allah boleh enggak sombong Boleh Manusia Enggak boleh Orang makhluk Doi pun Makhluk yang lemah Yang melakukan Sesuatu Harus dapat Dukungan dari Orang lain Kalau Allah Sifatnya Diapa? Kiyamuhu Binab Sihi Berdiri dengan Sendirinya Enggak perlu Orang lain Maka itu Kalau malaikat Bukannya Bantuin Allah Bukan Malaikat Sebagai mahluk Kalau ditugasin Ini-ini Itulah Kewajiban Seorang Makhluk Kayak kita Punya Kita Kewajiban Punya Karena kita Makhluk Apa Kewajiban kita Sholat Apalagi Puasa Pergi Haji Baca Quran Belajar Itu Jangan Nanti Misalnya Malaikat Ada Malaikat Penjambut Nyawa Ada Malaikat Menurunkan Rezeki Ada Malaikat Yang Menurunkan Hujan Bukan Bantuin Allah Bukan Itu memang Tugas dia Sebagai Mah Mahluk Yang Jelas Allah Itu Sifatnya Adalah Berdiri Sendiri Tanpa Memerlukan Bantuan Mahluknya Gak 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 Perlu Allah Maha Segala Galanya Jadi Setiap Yang Dia Mau Ciptakan Cukup Dengan Dia Berfirman Kun Payakun Jadilah Maka Jadi Kalau Kita Kun Proses Prosesnya Melalui Dibantu Ada Si A Si B Si C Baru Nanti Lama Terbentuk Atau Jadi Itu Ya Wa Maknahu Dan Artinya Annahu Ta'ala Bahwa Allah Ta'ala Itu Lay Yaptakiru Ila Zatiyaku Mubiha Tidak Memerlukan Atau Tidak Butuh Yaptakiru Artinya Apa Tidak Butuh Tidak Perlu Lay Yaptakiru Artinya Bahwa Allah Ta'ala Itu Lay Yaptakiru Ini Berarti Lanya Apa Nih L Napi Tidak Butuh Ila Zatin Kepada Jad Iyagum Mubiha Yang Dia Berdiri Dengan Jad Tersebut Wala Ila Mawjudin Yujiduhu Dan Juga Tidak Butuh Yaptakiru Dilangin Asalnya Sama Wala Iyaptakiru Ila Mawjudin Yujiduhu Ya Kayak kita Nyusun Bahasa Indonesia Kan Kalau Dua kata Sama Kata kerjanya Kalau dijadikan Satu Kan cukup Dipakai Apa Satu Aja Misalnya Ahmad Pergi Ke Sekolah Ya Ahmad Pergi Ke Mana Misalnya Ke Temannya Kalau dijadikan Satu Kan cukup Ahmad Pergi Ke Sholah Dan Ke rumah Temannya Perginya Diapain Karena Sama Dihilangkan Kayak ini Juga Sama Tapi Terjemahnya Supaya Orang Lebih Paham Boleh Dibaca Lagi Jadi Maknanya Artinya Bahwa Om Allah Tala Itu Tidak Butuh Kepada Jad Yang Mendirikan Dengannya Yang Berdiri Dengannya Dengan Jad Maksudnya Dan Allah Juga Tidak Butuh Kepada Mujidin Pengada Yang Mengadakannya Pemujud Yang Mewujudkannya Itu Tidak Perlu Semuanya Itu Allah Sendiri Kendak Allah Subhanahu Wata'ala Tidak Butuh Kepada Jad Yang Yang Lainnya Itu Itu Maksudnya Jadi Kiamuhu Binak Sihi Itu Dan Berdiri Allah Tala Itu Dengan Sendirinya Jadi Tidak Memerlukan Bantuan Orang Orang Lain Kalau Kita Butuh Makanya Sifat Mustahilnya Allah Itu Siapa Yang Bisa Sifatnya Coba Sifat Kiamuhu Binak Sihi Kalau Kita Muma Salatu Lil Hawadisi Kita Kalau Kita Membutuhkan Bagi Apa Bagi Orang Lain Kalau Allah Enggak Dirinya Sendiri Jadi Enggak Memerlukan Kepada Makhluk Manapun Bahkan Dia Maksudnya Allah Tala Itu Yang Mengadakan Lil Asyai Kuliha Bagi Sesuatu Semuanya Justru Apa Yang Ada Di Dunia Ini Yang Ada Di Langit Di Bumi Bahkan Semuanya Ada Dimana Saja Itu Yang Mengadakan Allah Subhanahu Wata'ala Makanya Enggak Butuh Kepada Jat Yang Yang Lainnya Tuh Ya Dikatakan La Yakta Kiru Ila Jatin Yakum Mubiha Wala Ila Mawjudin Yujiduhu Kalau Kita Butuh Gak Ini Kita Butuh Kita Kalau Kita Makh Yakta Kiru Kita Makh Bukan La Yak Tak Kiru Gak Gak Bisa Kita Hidup Di Dunia Ini Tanpa Bantuan Orang Orang Lain Dalam Hal Apa Aja Yang Kita Lakukan Di Dunia Kita Memerlukan Bantuan Dari Orang Lain Tapi Allah Subhanahu Wata'ala Gak Butuh Kepada Yang Ada Di Dunia Ini Justru Yang Ada Ini Siapa Allah Subhanahu Wata'ala Demikian Demikian Halim Pada Malam Hari Ini Mudah Mudahan Apa Yang Kita Pelajari Mendapat Ridonya Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Sifat Wajib Baru Berapa Wujud Kidam Bako Mukho Lapatu Lil Awadisi Kiamuhu Binab Sihi Kalau Mau Disingkat Itu Mukho Lapatu Lil Awadisi Kiamuhu Binab Sihi Coba Wujud Kidam Bako Mukho Lapatu Lil Awadisi Kiamuhu Binab Sihi Wallahu Alam Biswa Demikian Halim Pada Malam Hari Ini mudah-mudahan Apa yang kita Perajari Mendapat Ridonya Allah Subhanahu Wata'ala Mari kita Berdoa Berpanjangan Umur Kuatkan Iman Isram Kita Diberikan Rezeki Yang Banyak Dan Halal Untuk Badan Berdoa Subhanahu Wata'ala Dan Dimatikan Dalam Bustul Khotima Dikulima Tauhid La 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 Ilaha Illallah La Ilaha Ilaha Illallah Muhammad Terima kasih atas dukungan Anda.